Yang saya muliakan, yang saya cintai Majlis Hakim, yang dimuliakan kepada Allah Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitra Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati Para jaksa penduduk umum Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati Para timkuasa hukum Yang saya cintai, yang saya muliakan Para anggota kepolisian Dari Direkturat Timum, yang selama ini telah setia Mengawal saya, dari Polda Jabar, yang menuju persidangan Yang saya muliakan seluruh Kepolisian dari Polres, Bandung Yang telah mengawal persidangan ini dari awal sampai akhir Sehingga berjalan dengan aman, dan khususnya Yang saya cintai, yang saya muliakan Kepada seluruh umat Islam Yang telah setia, hadir setiap sidang Untuk mendukung saya Kepada majlis Hakim yang mulia Ijinkan saya memulai pembelaan atau pelajar saya Dengan Kata-kata Alhamdulillah Segala puji kepada Allah Dia lah Allah yang maha besar Yang besar selain Allah kecil Dia lah Allah yang maha perkasa Yang maha kuat Yang perkasa dan kuat selain Allah lemah Dia lah Allah Raja di atas para raja Yang raja selain Allah hamba Dia lah Allah yang maha kaya Yang kaya selain Allah miskin Dia lah Allah yang maha adil Yang adil selain Allah Kadang berbuat adil dan kadang tidak berbuat adil Dia lah Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimana Seluruh alam semesta Diliputi dengan kebesaran keagungan dan kemuliaan Majlis Hakimi yang sangat saya muliakan Memang betul Indonesia bukan negara Islam Bagi saya Pancasila adalah harga mati Bagi saya Undang-undang dasar 1945 Adalah harga mati Akan tetapi Tidak bisa kita nafikan Bahwasannya Bagi setiap Warga Indonesia yang beragama Memiliki hak Untuk menjalankan Apa-apa Yang diwajibkan Atau dilarang Oleh agama tersebut Nah Ijinkan saya Membawa Ayat-ayat sedikit Dan sedikit hadis Serta sedikit pendapat para ulama Yang berkaitan dengan Adanya persidangan ini Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Nama Al-Quran Kuntum khidu ummatin ufrijat binnas Ta'muruna bin ma'ruf Wa tanahawna bin muka Yang artinya kalian adalah umat terbaik Yang Allah keluarkan bagi seluruh umat manusia Menyeru kepada kebaikan Dan mencegah kepada kemuntahan Yang pada intinya Menurut alimam Ibn Jarir At-Tobali Dalam kitab tafsirnya Bahwasanya Ciri umat Islam terbaik Adalah umat Yang menyeru Memerentahkan kepada kebaikan Dan mencegah kepada kemuntahan Ayat yang kedua Hendaklah ada dari kalian Wahai umat Islam Sekelompok golawan Yang menyeru kepada kebaikan Mengajak kepada kebaikan Memerentahkan kepada yang ma'ruf Dan mencegah daripada yang muka Menurut tafsir Menurut tafsir Al-Imam Jalalim Al-Imam Jaluddin Al-Mahaydi Dan Al-Imam Jaluddin Asuyuti Bagi juga tafsir Al-Wadud Tanzim Al-Imam Baydorun Bagi juga dalam kitab tafsir Madalikul Tanzim Al-Imam An-Nasabi Yang memang disebutkan Bahwasanya Bahwasanya Dari kedua ayat tersebut Disitu disebutkan Bahwasanya Ciri umat yang terbaik adalah Yang menyeru kepada kebaikan Dan mencegah Daripada kemungkaran Tetapi menurut beliau-beliau Banyak yang bisa menyeru Kepada kebaikan Tetapi jarang Yang bisa mencegah Daripada kemungkaran Itu yang pertama Menurut ayat Al-Quran Yang kedua Menurut hadis Nabi Muhammad Ya Menurut hadis Hakim yang saya muliakan Garar Rasul Nabi Muhammad SAW Mersabda Man ra'aminkum mungkaran Fayughayru biyakit Fa'idha lam yastadik Fabifamih Fa'idha lam yastadik Fabigalbih Fabidha lika'ad aful iman Apabila kalian Wahai umat Islam Melihat suatu kemungkaran Suatu maksiat Suatu perkuatan dosa Suatu kemotorotan Maka cegahlah Maksiat itu Dengan tangan kalian Apabila kalian Tidak sanggup dengan tangan Maka cegahlah Dengan mulut Apa kalian tidak sanggup Apabila kalian tidak sanggup Dengan mulut Maka cegahlah Dengan hadis Maka mencegah Dengan hadis Itulah Paling lemahnya iman Nah Dalam kitab Fathul Bari Dijelaskan Bahwasannya hadis Tersebut memiliki arti Orang yang kuat Imannya Adalah yang dimana Ketika dia melihat kemungkaran Dia mencegah kemungkaran itu Dengan tangan terlebih dahulu Apabila tidak sanggup Baru dengan Mulut Yaitu nasihat Kalau tidak sanggup Baru dengan hati Yaitu berdoa Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Di zaman Nabi Muhammad Ada Musaylama Al-Qadhab Nabi Palsu Bahkan Nabi Muhammad Memerintahkan untuk Membunuh Nabi Palsu itu Di zaman Sayyidina Amu Bakar As-Siddiq Ketika beliau Jadi pemimpin Beliau pernah Berkata Andaikan aku tidak Mendahului Engkau Maka sudah pasti Aku bunuh Maksudnya ketika itu Ada seorang wanita Yang menghina Nabi Ada satu sahabat Memotong tangan wanita itu Kemudian Sayyidina Amu Bakar Berkata Kalau kamu tidak Mendahului Maka suruh Aku bunuh wanita itu Karena menghina Nabi Itu yang kedua Di zaman Sayyidina Amu Beliau juga pernah Membunuh orang Yang menghina Nabi Di zaman Beliau pernah Membunuh Orang-orang Yang menghina Nabi Kemudian yang kelima Di zaman Beliau pernah Memerangi Orang-orang Yang menganggap Beliau sebagai Tuhan Atau disebut dengan Jadi ada Sekolah-kolongan Menganggap beliau Sebagai Tuhan Beliau berani Di zaman Seterusnya Beliau-beliau Tidak pernah Membiarkan Kemungkaran Itu terjadi Nah ada pun Hadis yang kedua Itu terdapat Dalam kitab Morkudu Suruh Tasrik Fisarah Suruh Taufik Yang dimana artinya Barang siapa Yang naik Kesamu rumah Atau mengintip-nintip Isi rumah Seseorang Maka sang Pemilik rumah Halal Untuk mencolok Kedua matanya Para ulama Mengartikan Barang siapa Yang mengintip-nintip Isi rumah Orang Maksudnya Isinya Barang siapa Yang mengintip-nintip Anahnya Mengintip-nintip Istri orang Maka Orang Yang memiliki Istri atau anak Itu halal Untuk mencolok Kedua matanya Ketika dia mencolok Kedua mata Maka dia Tidak akan diberikan Hukumannya Nah Jikalau mengintip-nintip Saja Dihalalkan Bagi seseorang Untuk mencolok Kedua mata orang itu Apalagi Orang yang mengakui Istrinya Sebagai istrinya Mengakui istri orang lain Sebagai istrinya Itu hadis Yang terakhir Yang mulia Menurut pendapat Para ulama Pertama Ajman Al-Karofi Dalam kitab Al-Dahirah Halaman 31 Halaman 31 Kalau tidak salah Jilid 12 Disitu Beliau berkata Kala ma'alikun Berkata Al-Imam Malik Manintasaba Barang siapa yang bernasab Ila halibaitin Nabi Bernasab kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Ayat Maksudnya Kadiban Ya ini Bernasab kepada Nabi Tapi palsu Bukan cucu nabi Tapi mengaku Cucu nabi Maka apa yang harus dilakukan Menurut Imam Malik Dalam kitab Maka pukullah itu orang Dengan pukulan yang keras Agar apa? Agar menjadi Pelajaran bagi orang disebut Yang kedua Falyushar Ma'rufkan Viralkan Berkenalkan Kepada orang-orang Bahwasannya dia ini Halah Orang yang mengaku Sebagai cucu nabi Agar tidak Orang-orang lain Tidak mengikuti Perkuatan buruk Yang dilakukan Yang ketiga Falyuhbas Tawilan Maka halah Orang yang mengaku Itu dipenjarakan Dengan penjara yang lama Hatta tatharu taubatuhu Sehingga Nampak Pertawbatannya Sehingga dia Bertaubat kepada Allah Kenapa? Li'amnahum Istahafwa bihakim nabi Karena dia Telah merebut Hak nabi Muhammad Karena dia Telah Menyandarkan Suatu kepalsuan Kepada nabi Sedangkan Tidak ada Suatu kemungkaran Yang lebih besar Daripada kemungkaran Menyandarkan Suatu kepalsuan Suatu kedustaan Kepada Allah Dan kepada Rasulullah S.A.W Yang mulia Yang saya hormati Dan saya muliakan Sebenarnya Saya tidak memiliki Niat buruk Untuk menganiaya Kedua korban tersebut Saya hanya ingin bertabayun Ingin mencari tahu Ingin mengglarifikasi Betul atau tidaknya Saya memang adalah orang yang keras Jikalau Saya hanya ingin Tanpa mau cari tahu Membagi buta Tidak mungkin Saya suruh murid saya Untuk menjemput Bawa ke pondok Padahal saya punya Ratusan ribu murid Di daerah Jawa Barat Apalagi Bogor Kalau saya punya Niat jelek Bisa saja Saya suruh murid saya Untuk menghabisi dia di jalan Tanpa mengontori tangan saya Kalau saya punya Niat jelek Dan ada pun Kenapa saya tidak Melaporkan kejadian tersebut Yang mulia Saya jujur Karena Saya kehilangan Kepercayaan Kepada Para penegak-penegak hukum Yang ada di Indonesia Khususnya Kepolisian Karena Selama ini Kami membuat laporan Tidak pernah ditanggapi Ada pun ketika kami Yang berlapor Secepat kilat Dari saksi menjadi tersangka Dari tersangka Langsung Ditahan Oleh karenanya Dalam alasan itulah Kami tidak membuat laporan Yang mulia Yang dimuliakan Oleh Allah SWT Oleh karenanya Saya yakin Kepada majlis hakim yang mulia Khususnya Kepada hakim ketua Jikalau Kepolisian Bisa diintervensi Jikalau Kejaksaan Bisa diintervensi Tetapi Saya sangat yakin Bahwa Pastinya pengadilan Tidak bisa diintervensi Oleh siapapun Dan saya yakin Majlis hakim yang mulia Khususnya hakim ketua Tidak bisa diintervensi Oleh siapapun Saya yakin Majlis yang mulia Tidak akan membenarkan Yang salah Walaupun yang salah Itu kawan Dan tidak akan Menyalahkan yang benar Walaupun yang benar itu Tidak sejalan Dengan majlis yang mulia Karena apa? Karena persidangan Karena persidangan Karena hakim Semuanya Itu urusan Dengan Allah Yang diperdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Maka saya tutup Pemelaan saya ini Yang mulia Dengan Pertama Saya ingatkan diri saya sendiri Saya mengingatkan diri saya Wahai Bahar Diri sendiri Segara yang kamu lakukan Saya ingatkan diri saya Segara Yang saya lakukan Baik yang tampak Atau yang tidak tampak Yang tersembunyi Atau yang tidak tersembunyi Semua yang saya lakukan Yang saya ucapkan Akan dimintai bertanggung jawaban Oleh Allah Itu yang saya ingatkan Pertama untuk diri saya Yang kedua Saya mengingatkan kepada Saudara-saudara jaksa Sekarang Anda boleh menuntut Siapapun di dunia Tetapi kelak di akhirat Anda Akan dituntut oleh Sang Maha Penuntut Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang ketiga Saya ingatkan Kepada saudara-saudara Penasehat hukum Sekarang Anda membela saya Jikalau Anda membela saya Sedangkan saya benar Anda mendapatkan pahala Tetapi jikalau Anda Bela saya Sedangkan saya salah Anda akan dimintai Bertanggung jawab Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terakhir Saya mengingatkan Majlis Hakim yang mulia Bahwasannya Sekarang Majlis Hakim Menyidang saya Majlis Hakim Mengadili saya Kelak di akhirat Saya Penasehat hukum Penuntut umum Hadirin dan Majlis Hakim Kita pun semua akan disidang Di pengadilan Allah Dan pengadilan Allah Yang seadil Adilnya Pengadilan yang maha adil Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekali lagi Saya berterima kasih Kepada Majlis Karena telah Mengadili saya Dengan seadil Adilnya Dan saya meminta Kepada Majlis Hakim Untuk Mengeluarkan keputusan Dengan seadil Adilnya Saya nunggu Saya ikhlas Apapun itu Karena sebagai warga Negara yang baik Harus bertanggung jawab Harus bertanggung jawab Tidak melawan hukum Atas jatuhan Putusan hukuman Apapun Yang diberikan Kepadanya Dan terakhir Yang mulia Saya ingin sampaikan Bahwasannya saya Bahar bin Ali Bismillah Bersumpah Demi Allah Selama Kedua mata saya Masih terbuka Untuk melihat Kemungkaran Maka selama itu Saya tidak akan Pernah tunduk Kepada kemungkaran Kesebut Bahar bin Ali Bismillah Bandung 20 Juni 2019 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih